Bicara mekanisme harga Termasuk kalau bicara lebih melebar lagi Dalam Islam Gaji itu berapa sih Yang layak Apakah UMP sesuai dengan Sarih Islam Ini masih selesai banyak yang meneliti nih Dalam patwa-patwa ya kan Buruh selama tidak ada yang disolimin Konsepnya gitu Maka insya Allah itu dikategorikan mahrum Termasuk menjual barang Dalam Islam itu yang mahrum Yang biasa-biasalah sesuai dengan harga pasar Umpamanya Pursa Pak Rona Pak Rona umpamanya jual pursa Saya mau tanya Pursa 10 ribu biasanya dijual berapa ini Maksimal paling mahal 20 ribu Eh tiba-tiba Pak Rona Jual 20 ribu Laku gak kayaknya Pak Nah itu artinya Islam itu tidak menentukan termasuk Pak Dalam masalah upah mekanisme Yang selama ini berlaku di pasaran Makanya dikatakan Wallahul Musta'ar Allah yang menentukan harga Invisible hand Tidak boleh Ada yang ikhtikal Menimbun Kalau terjadi menimbun barang Yang terjadi apa? Sekarang Siti Langkaan Kalau barang langka yang terjadi apa Pak? Harga Nah itu dia Islam seperti itu Jadi harus normal Tapi mengikuti mekanisme pasaran Kembali ke Keasisim kapitalis Pak Jadi nanti Kayak tadi Tanpa jakat kan Kekayaan itu berputar Ya orang-orang kaya aja Memang harus diundang-undang lagi Berapa Berapa yang tadi itu Maksimal berapa Ini kan diaturan Tidak disebutkan Kalau Riba itu diharalkan Nanti Jual beli Mungkin harus diizmah lagi Menentukan itu Justru itu Izmah ulama Belum Ada yang memahas Silahkan sesuai dengan Mekanisme yang ada Dalam Islam Al-hukum Yadur Ma'illatihi Wujudan Wadaman Hukum itu ada Lihat ada ilatnya Ilat itu Ada mafsadat Ada yang dirugikan Enggak Begitu kira-kira Allah Alam Kita lanjutkan dulu nih ya Jadi kita agak melebar Dikit Mohon maaf ya Jadi Allah telah menegaskan Kemudian Yang awalnya tadi Tersimbang Kemudian Allah Nyatakan Wallahu muhridum Makuntum taktumun Yang awalnya tadi Dikumputin Allah Apa Buka Muhrid Kau keluarkan Allah singkap Semuanya Tawir yang biasa Di Kumpatin Makuntum taktumun Yang kamu sembunyikan Jadi Allah kasih resep Solusinya apa Ini ada problem solving Ini dalam Mait ini Bicara tentang Kalau kita belajar dalam Mataku ya problem solving Decision making Mengambil keputusan Ketika ada problem Langsung ada Masalah Ini masalahnya apa Ada yang meninggal dunia Dalam akurat nyatakan Solusinya ada gak Ada Gak tahu nih Siapa yang membunuhnya Dikasih nih Biasanya kenapa Bani Israel lebih yakin Lebih beriman Beribadah kepada Allah SWT Dikasih solusinya apa Bakul Bakul Nadribuhu Bibadah Maka kami telah Memerintahkan Bani Israel Idribuhu Karena udah temutul Kemarin dialognya panjang Disuruh bunuh Sapi Sapi apa Gitu kan Merah apa-apa Gitu kan Apa kuning Atau gimana Yang tua Apa yang muda Kan jadi masalah Nah ini Kemudian udah Ketauan Baru Idribuh Bibadah Pukul Bagian dari Sapi Bertina tersebut Kepada yang Yang mayat Yang meninggal dunia Tersebut Yang Allah Terapegaskan Demikianlah Allah telah Menghidupkan Perkara bagi Allah Menghidupkan Yang mati Jadi hidup Yang mati Jadi hidup lagi Hidup jadi mati Itu gampang Perkaranya Karena Contohnya Pak Kita bisa lihat Tanah yang awalnya Tandus Tiba-tiba Allah siram Kemudian Jadi apa Pak Jadi suhur Dan banyak Kisah-kisahnya Yang menggambarkan Tentang Nabi Ibrahim Ada burung Dia akan Dicacap Mati Hiduplah Allah telah Mengeluarkan Yang hidup jadi mati Yang mati jadi Jadi hidup Nah ini dinyatakan Wa yurikum Ayatih Harapannya apa Allah ingin memberikan Memperlihatkan Yurikum itu asal katanya Ro'ah Aro Saya melihat Itu biasanya A'i A'i Umba A'i Umba Babi Bubab Sampai itu Pak Sampai ya Pak Ngapal itu Babi Bubab Babi Bubab Lumayan Lumayan Tapi senang Kalau kita belajar Yang kiroat Ada yang bayati Ya kan Ada ros Ada yang buyati Lain lagi ya Baik Baik Dinyatakan Wa yurikum Ayati Allah ingin menyukin Kepada kamu sekalian Ayati Tanda-tanda Kebesaran Allah SWT Apa sebabnya Agar kamu berpikir Agar kamu mengerti Nah menuju Murnu Pasirin Ayat ini ada hubungannya Dengan peristiwa Yang dilakukan oleh Seorang Bani Israel Masing mereka Tuduh-menuduh Karena Waktu Beberapa waktu lalu Sudah kita bahas Mayatnya itu Ditaruh depan dua orang Ya kan Ayat itu Tuduh-menuduh Bikin isu Gosip Tentang siapa Yang melakukan Hubungan itu Setelah mereka Membuat persoalan itu Kepada Musa Nabi Musa Alaihissalam Allah menyuruh Mereka Menyembeli Sekor Sapi Antad bahu wakor Naklah mereka Menyembeli Sapi Kemudian Sapi putih Agar orang yang terbunuh Itu dapat Hidup kembali Dan menerangkan Siapa yang membunuhnya Setelah dipukul Dengan sebagian Tubuh Sapi itu Kalau beberapa waktu lalu Fa'irpa nanya Kira-kira bisa gak Diterapkan ini Seperti ini Bisa gak jadi Alat bukti Ya kan Ternyata Menurut Imam Malik Pada akhir Dalam Tafsir ini Dinyatakan Kalau kata Imam Malik Boleh Menjadi bukti Sementara Walaupun Alat bukti yang lain Tapi kata Ibn Kasir Ini dinyatakan Wan Malik Jadi bukan hanya Diberikan Ternyata Kata Imam Malik Pengakuan itu Boleh Sebagai bukti Sementara Dan harus ada Sumpah Dari Orang yang Tadi keluarganya Walinya Untuk bersumpah Berbeda Jumur Berbeda Selain Imam Malik Berarti Kalau Jumur Imam Masyafi Dan sebagainya Itu dinyatakan Walam Ya Dinyatakan Tidak Boleh Tidak Asah Tidak Dijadikan Perkataan Orang yang Sudah meninggal Bangun lagi Dijadikan Lausan Sebagai bukti Sementara Karena ini Cuman Kejadian Tentu saja Kejadian ketentu Di antaranya Pada masa Nabi Nabi Musa Alaihissalam Walaupun nanti Ada kisah Di zaman Rasulullah Dalam hadis Anas Bin Malik Ada seorang Yahudi Membunuh Budak Ketika Membunuh Seorang Budak Perempuan Motifnya Apa Kalau ditanya Sama polisi Motifnya Apa Membunuh Budak Perempuan Ternyata Budak Perempuan Itu Punya Kalung Perhiasan Yang Terbuat Dari Herak Dia Mengambil Kemudian Bagaimana Untuk Mengambil Ternyata Dinyatakan Ternyata Budak Itu Dijedotin Pak Dijedotin Apa Bahasanya Dijedotin Dibenturin Sampai Mati Dengan Ajarin Dua Ajar Dua Batu Kemudian Nanti Dinyatakan Nabi Nanya Nanti Yang Mana Yang Membunuh Dalam Hadis Dinyatakan Dalam Hadis Anas Bin Malik Dinyatakan Anna Yahudian Kota Lajari Seorang Yahudi Pernah Suatu Ketika Membunuh Seorang Budak Perempuan Ala Allah Motifnya Tadi Adalah Perak Motifnya Tadi Perhiasan Perhiasan Perak Kemudian Itu Dia Pengen Dapok Apa Namanya Perhiasan Perak Caranya Budak Itu Dimatikan 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 Gimana Acaranya Membenturkan Kepala Nah Kedat Membenturkan Kepala Yang Akhirnya Menyebabkan Meninggal Dunia Dinyatakan Siapa Yang Mengerjakan Ini Apulan Apulan Apakah Apulan Apakah Apulan Ini Sampai Ketahuan Oh Yang Membunuh Adalah Orang Orang Yahudi Tadi Banyak Sampai Sekarang Ketika Ada Orang Misalkan Diperkosa Mohon maaf Misalkan Atau Mencuri Dilihat Yang mana Dibarisin Ya kan Satu Dua Tiga Tapi Kalau Maling Sekarang Pinter Barang Buktinya Itu Bukan Dilempar Sehingga Untuk Dilacaknya Agak Susah Mana Buktinya Jadi Dilempar Yang Satu Dia Ambil Yang Satu Bagian Lompat Akhir Ada Dimana Itu Prosesnya Kalau Zaman Dulu Maling Jadi Dibawah Sendiri Jadi Ketahuan Ada Barang Buktinya Dicari Yang mana Oh ini Dia Orangnya Ketahuan Ada seorang Yahudi Itu Yang Membunuhnya Kemudian Ketahuan Tadi Yang Membunuhnya Dan Karenanya Itulah Dinyatakan Pahodal Yahud Kemudian Orang Yahudi Itu Ditangkap Malam Zalhat Iktarofa Dan Tidak Dilepaskan Ditahan Sampai Iktarofa Sampai Naku Sampai Dia Mengakuinya Selama Rasulullah Sallam Kemudian Nabi Menyuruh Membenturkan Lagi Raksau Kepalanya Diantara Dua Dua Batu Itu Orang Yahudi Ini Dinyatakan Wan Malik Ini sebagai Bukti Bukti Yang sangat Sederhana Baik Kita Akan Coba Ulas Kembali Dalam Ayat Ini Imam Bukhari Menyatakan Yang dikutip Oleh Ibn Kasir Kola Al-Bukhari Imam Bukhari Menyatakan Menafsirkan Baddaro Tumpiha Apa Arti Baddaro Tumpiha Lalu Lalu Kamu Saling Tuduh Menuduh Itu Bermakna Ikhtalaptum Ikhtalaptum Itu Bermakna Kamu Saling Berselisih Itu Taling Menyalahkan Demikian Hanya Yang disampaikan Oleh Mujahid Termasuk Tadi Oleh Mujahid Ternyatakan Makna Baddaro Tumpiha Itu Bermakna Ikhtalaptum Jadi Kamu Berselisih Saling Berselisih Tumpiha Berbeda Dengan Atta Ketika Menafsirkan Apa yang Dimasuk Dengan Baddaro Tumpiha Kalau Tadi Imam Dalain Dalam Tafsirnya Menyatakan Baddaro Tumpiha Bermakna Baddaro Tumpiha Kamu Saling Menubuh Gitu Nah Kemudian Dinyatakan Oleh Yang Lainnya Yaitu Diantar Oleh Atta Itu Bermakna Ikhtalaptum Tumpiha Ikhtalaptum Tumpiha Kamu Saling Menuduh Kalau Tadi Ikhtalaptum Menggunakan Meredaksi Ikhtasom Tumpiha Kamu Saling Berkelahi Gitu Kira-kira Bisa Juga Kamu Saling Bertenggar Yang Bermakna Itu Kamu Membunuh Sehingga Dia Menjadi Meninggal Dunia Yang Lain Menyatakan Menafsirkan Juga Kalimat Pedawak Tumpiha Antum Kotal Tumpu Kamu Membunuh Nah Ini Yang Menjelaskan Bahkan Apa Yang Ditafsirkan Dalam Ayat Kelanjutannya Itu Allah Memperlihatkan Apa Apa Yang Telah Kamu Semunyikan Itu Apa Yang Kamu Tidak Perlihatkan Makanya Kalau Kita Sekolah Dulu Bilang Doib Absen Gitu Ya Gaib Itu Gak ada Makanya Makhluk Gaib Berarti Yang Gak Kelihatan Yang Bahasa Sederhana Kalau Kelihatan Kalau Kita Ini 3D Bisa Dilihat Dirabat Diterawang Eh 3D Bukan 3D Dilihat Dilihat Dirabat Diterawang Ini fisiknya Ada Kita Ini Namanya Makhluk Halus Sama Makhluk Asar Kita Kira Makhluk Asar Jadi Kalau Makhluk Asar Jangan Marah Dibilang Makhluk Asar Jangan Marah Pade Tinggal Pilih Aja Makhluk Asar Makhluk Halus Yang dikategorikan Allah Mengetahui Yang gaib Bahkan Dalam surah Yang sering kita baca Surah Al-Baqarah Alif Al-Mim Al-Liq Al-Kitab Al-Liq 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 Yang Tidak Kelihatan Termasuk Surga Kita Sebagai Islam Umat Islam Percaya Yakin Ada Surga Walaupun Saya Mau tanya Pernah ke surga Masalahnya Apa Keyakinan Hakul Yakin Ada Ilmu Yakin Ya kan Jadi Dinyatakan Surga itu Mala Ainun Ra'at Ga ada yang Lihat Wala Udun Senyat Ga Kedengeran Wala Khutara Ala Kolbil Basur Ga Terlintas Kita Kecuali Nabi Adam Mantan Pengunik Surga Setan Juga Mantan Pengunik Surga Iblis Kan Nah Justru Masih ingat Kisahnya Pak Iblis Paham Hapalah Mayat Kursi Kan gitu ya Sampai Imam Abu Hurairah Itu dikasih Amalan Ayat Kursi Harapannya Biar apa Setan Kabur Padahal Kasih Amalan Paseh Kan Berarti Pak Iya Ga Kan Itu Luar biasa Paseh Nah Makanya Ini Mumpung Masih ingat Ada pesanan Dari Pak Rona Ini doa Nabi Nuh Ini Nyebutkan Saja Tadi kan Karena Kisah 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 Nabi Jadi Dikatkan Nabi Berdoa Ya kan Nah Nabi Nuh Itu ada doanya Bisa dicek Diantaranya Surahud Ayat 47 Surahud Ayat 47 Doa Nabi Nuh Itu Apa doa Nabi Nuh Nabi Nuh Itu kan Yang Allah Selamatkan Dari Perahud Keahliannya Tadi Membuat Perahud Pak Tukang Kayu Karena Pekerjaannya Tukang Kayu Kola Rabbi Ini Auz Wika Yang artinya Apa Ya Tuhanku Sungguhnya Aku berlindung Kepadamu Dari Suatu Yang tidak Mengetahui Hakikatnya Dan Sekiranya Tidak Engkau Ampuni Dan Belas Kasih Nisaya Aku Termasuk Orang-orang Yang merugi Jadi Dalam Doa Ini Dinyatakan Tadi Rabbi Ini Wahai Tuhan Ini Saya berlindung Kepadamu Minta pertolongan Kepadamu Apa yang Saya tidak tahu Nabi Muhammad Aja Mendoain Apa namanya Ibnu Abbas Ya masih ingat Apa doanya Harapannya Adalah Biar Paham Ilmu Tentang Tentang Ta'wil Ya kan Tentang Fikih Allah Mepakihu Fiddiin Walimhu Atta'wil Ya Allah Ajarin Bayi ini Agar harapannya Apa Dinyatakan Dajar Keberikanlah Dia Pemahaman Ilmu Agama Walimhu Ta'wil Dan Ajarin Ilmu Ta'wil Ternyata Luar biasa Jadi ahli Tafsir Ya gini Yang Secara Sederhana Ini Doa Nabi Wailah Tafili Jika kamu Tidak Ampuni Saya Watar Hamli Dan Kamu Tidak Berikan Kasih Sayang Kepada Saya Aku Mil Khosir Pasti Saya Termasuk Orang-orang Yang Merugi Doanya Nabi Silahkan Ya baik Kita Sudah Mengakui Dan Juga Kalau Menyakui Ini Orang-orang Itu Adalah Kita Berarti Bintu Darum Allah Bisa Sifat Apa Namanya Ketujuk Dan 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 Berbeda Berarti Setiap Setiap Ayat-ayat Itu Adalah Kalom Allah Yang Berupakan Mujizah Berbeda Nah Yang Menjadi Pertanyaannya Bagaimana Kita Menjelaskan Ini Berbeda Yang Bagaimana Sebenarnya Yang Sebenarnya Berserujuan Tapi Maknanya Bagaimana Menjelaskan Oh Al-Quran Ini Fungsi Satu Ini Kaya 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 Ambil Bahwa Dua Yang Itu Lalu Berapa Yang Itu Orang Ada Orang Ada Kasus Orang Tiga Tidak Tau Siapa Kaya Tidak 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 Gimana Gimana Gini Meninggal Tidak Ambil Sapi Potong Tidak 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 ke situ ya langsung ke jantungnya yaitu bagaimana Al-Quran mujizat jadi kalau bicara Al-Quran ini kan banyak kontennya ya ada bicara tentang siro bicara tentang biologi bicara tentang sains dan teknologi bicara tentang astronomi bicara yang lain-lainnya kalau kita lihat secara menyeluruh kan kalau dalam kisah-kisah yang sangat sederhana kisah Bani Israel kan menjelaskan dulu pernah ada Al-Quran itu kan men-sketsakan ada loh apa kamu ingin seperti Bani Israel yang banyak bertanya begitu kan ini ibronya makanya kita oh jangan banyak bertanya misalkan kayak gitu oh jangan pokoknya kalau sudah suruh-suruh sholat-sholat gak usah ditanya lagi sholatnya apa nih memakai yang mana saminah batonah bahkan kalau dinyatakan kalau konsep-konsep kalau kita lihat dibedah mujizat Al-Quran berapa banyak para pendeta ini mau maaf dia awalnya ingin menghancurkan Islam melalui Al-Quran masuk di Islam diantaranya siapa? Irena karena dia baru tahu biasanya kalau Indonesia kan bacanya itu dari mana dari belakang dari belakang dari kiri baru ke kanan diceritakan kenapa dia masuk Islam mendeta karena dia ingin melancurkan Islam melalui Al-Quran begitu kan ingin buktikan rupanya dia ketemu itu semua ikhlas ya kan ternyata Allah bisa masuk Islam nah kalau dilihat banyak peneliti yang menyatakan betapa mujizatnya Al-Quran dalam surah Ar-Rahman dulu pernah kita sampaikan sampai sekarang kok buktinya ada mujizat Al-Quran yang dinyatakan air laut tawar yang satu tawar yang satu asin ini ada nih Pak bunyinya Marok Jalbahra ini yang tagian itu sekarang dibuktikan ada kok di Marokok dan Sepanyol itu perbatasan kemudian dalam Al-Quran dinyatakan jasad Fir'aun itu awet ternyata ditemukan belakangan-belakangan ini yang Ramses yang keberapa itu Pak iya kan ya itu yang kedua itu ketiga itu itu yang ditemukan ternyata ini kemungkinan adalah yang dinyatakan adalah Fir'aun bahkan dalam Al-Quran dinyatakan matahari berputar suai porosnya suai porosnya jeri limus takor melakangannya bukan galam lo susah coba kita lihat Pak Nabi Mong belajar dengan siapa nah gini maksudnya gini dari kalangan mereka itu dinyatakan bahwa laporan ini gini laporan itu sudah sejarah tahun itu terus diindikisi bagian ada bagian projek diindikisinya diindikisinya sehingga projek yang sebegian tadi mereka menerima pohon masuk bujizah tapi berputar ini tidak perlu berputar ini dikuara itu sudah nah itu dimana diindikisinya sudah tidak diindikisinya tidak mungkin sekarang bisa potong sapi dari Pak Kur'an yang tinggal gitu kan untuk apa bila yang lain seperti ini sehingga muncul pemikiran mereka ini sekarang revisi dari Pak Kur'an Ya baik tadi kan salah sederhana ada ayat namanya mukham ada ayat yang mutasahweh ya kan ayat yang mukham tidak perlu lagi diperdebatkan ayat-ayat yang mutasahweh ini umpamanya banyak model-modelnya tapi lebih seru iman itikodi nah yang ingin kisah-kisah Nabi Musa kan bukan kita praktekan tapi kita tahu ini loh kisah Nabi Musa kalau dicocokkan dalam kitab Taurat cocok padahal Nabi Muhammad tidak pernah belajar ya kan kalau bukan karena kalam Allah ya kan itu sulit sekali ya tadi terlepas banyak kalau dibilang bahwa Al-Quran ini bukan begini Al-Quran Al-Quran itu kaur kodim atau apa ya kan bisa diapakan bisa dirubah bisa direpisi kalah kayak undang-undang ya kan harus nanti mutamar jadi yang sangat sederhana Al-Quran itu tadi memang mudah limnas sebagai petunjuk way of life yang menggambarkan semakin banyak Al-Quran kita memperajari betapa kayanya Al-Quran wajar saja kalau Allah tantang dikumpulin tuh manusia dikumpulin jin suruh bikin satu ayat saja itu gak bisa menandingin kalamnya dari segi balagonya dari segi susunan katanya dari segi sampaiannya ini luar biasa Al-Quran itu menyambut manusia umat islam kalimat yang baik ya ayuhal ledina aman hai orang yang beriman ya ayuhanas coba kalau yang lainnya kitab yang lainnya apa gimana pakainya hai domba domba aku kan diibaratkan domba tersesat tapi islam itu memosisikan luar biasa umat islam ya kan bahkan kalau dicek-cek lagi itu ya Pak Irfan kalau tadi ada pendapat seperti itu maafi muskilah kata saya silahkan bagi yang memperpendapat seperti itu tapi kita sendiri hendaknya mengimani karena bentuk rukun iman percaya kepada Al-Quran kalau kita sudah tidak percaya kita masih goyah Al-Quran udah linas wanazilin Al-Quran mahuwa sifat sebagai sifat bahkan dinyatakan sebentar lagi mau Ramadan syahrul Ramadan yang dilayati unzilafin Al-Quran dalam Ramadan itu turunkan Al-Quran untuk apa? udar linas sebagai apa namanya itu Pak kompas sebagai kalau sekarang google map iya iya ini kan pendapat 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 sufi dari dokong dari ma dari sir nah kalau saya tidak di detak kalau dia pendapat sendiri boleh-boleh saja tapi pendapat ini kan di share mereka baik baik itu yang harus kita bagaimana kalau kita terhadap sama yang berada juga tadi pun ketahuan akurannya tidak sangat tidak mengambil logika pikirnya kok benar juta ya kenapa kan kita melakukan yang benar-benar sekarang ini dari 6.660 ini ini tidak jadi dengan seperti janya itu kan akhirnya terus itu itu kan penggurung-gurungan dari dalam itu itu harus kita jaga itu makanya mohon maaf ini pak ada semacam menghancurkan islam bukan dari luar tapi dari dari dalam caranya bagaimana kasih dana yang besar kepada cendikiawan proyek ini mohon maaf mungkin ada kalau ada ini paling paling seneng dia Pak siapa yang disini Pak Amril Pak Amril kalau ada Pak Amril paling seneng dia contohnya apa kayak ada salah seorang profesor yang sering disebut-sebut itu Pak Amril itu kan lebih cendeng tadi itu menafsirkan ya kan paling dipaham tapi rencana apa tidak ada perbedaan laki-laki perempuan siapa bilang beda kok dalam makhuran itu tidak bisa disamakan Pak laki-laki yang mau perempuan contohnya dalam segi wanisan sama apa beda kira-kira dalam makhuran gak bisa disamain laki-laki perempuan dua loh satu satu jadi dua apalagi imam jenazah laki-laki perempuan gimana saksi 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 gak bisa itu dari segi apalagi mau maaf kalau mau buang air kencing bisa samain laki-laki perempuan coba ini ada botol aqua misalkan yang kecil kalau laki-laki suruh kencing bisa gak tapi perempuan corong jadi dari segi modelnya itu berbeda ternyata ada yang bilang ini hanya motif wacana ya kan oh sama ternyata hidup hari-hari biasa yang mau kerja saya kenal kerja sama saya saya di dosen rentas dawah ya kan biasa-biasa saja hanya saja biar dapat uang dulu ada cedekawan musli dari mu dari mu dia merokok itu boleh tidak membatalkan puasa ya kan kacau juga kan harapannya apa kalau dia tulis misalkan yang biasa-biasa dimuat di koran gak begitu kan jadi semuanya itu ada motif ada motif di bali bakwan itu ya itu jadi semuanya yang penting kita menyikapi dengan baik Al-Quran ini ingat seperti puzzle kok bisa Al-Quran diturunkan awal suruh yang pertama apa ikro kenapa tidak kenapa Al-Fatihah kenapa tidak ikro kenapa tidak terakhir pada hari ini saya cukupkan kenapa tidak diurutkan ternyata dinyatakan Al-Quran ini ibarat puzzle terserah Allah Allah menyuruh malikah ini yang tengahnya ini semuanya kemudian langsung di meraja langsung secara gamilasar sempurna dari awal sampai akhir itulah susunan Al-Quran yang kita baca sampai sekarang Mus'ab Usmani iya cara sederhana menggambarkan begitu jadi baik itu mamur ya kan nanti nyatakan itu nanti tafsirnya beda ya kan ini tafsirnya berani keragam tapi sebelum kita cukupkan ini ada yang menarik Nanti dinyatakan juga ayat tersebut dinyatakan ternyata Bani Israel disuruh menyembeli sapi dari organ tubuhnya tadi itu dipukulkan ke kemayat ini dinyatakan bal mu'jiza ini termasuk dari kategori mu'jiza harapannya itu bisa semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala kajalika yuhilal mawta bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati wah ini banyak sekali yang ditegaskan setidak-tidaknya dinyatakan ini kajalika yuhilal mawta yuhilal mawta ayat pada rabu fahai jadi dalam ayat itu dinyatakan ternyata dengan dipukul yang awalnya mati jadi jadi hidup habis hidup mati lagi begitu kan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah menegaskan bagaimana bagi Allah itu mudah untuk membangkitkan segala sesuatu itu minimal ada lima Allah menegaskan ada lima ayat yang menggambarkan bagaimana Allah menjelaskan Allah menjelaskan bagaimana Allah menghidupkan yang awal yang mati menjadi hidup ada lima ayat apa diantaranya yang pertama surah al-baqarah ayat lima puluh lima ini kuasa Allah itu yang awalnya mati menjadi hidup bukan Allah tegaskan kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian surah al-baqarah ayat lima puluh lima nanti kita baca karya kurannya kemudian surah yang kita baca ini tujuh tiga kan pak kisah dalam ayat ini juga Allah tegaskan kisah tentang ribuan orang yang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati surah al-baqarah ayat dua empat tiga jadi yang pertama al-baqarah ayat lima puluh lima ayat tujuh tiga ayat dua puluh lima tiga ayat dua puluh lima ini bicara kisah orang yang melewati suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya yang terakhir yang menarik nih kisah nabi ibrahim dengan empat ekor burung nah ini selain itu Allah juga mengingatkan kemampuannya menghidupkan segala sesuatunya yang luar biasa nah ini summa basna kumimba di mautikum landa kumitas kurun nah kemudian dalam surah al-baqarah ayat tujuh putiga pakunah teribu biba dia yang tadi kita baca yang kemudian surah al-baqarah ayat dua empat tiga itu dinyatakan alam tawah ilaladzi nah kemudian surah yang menjelaskan tentang awkalladzi marwa ala korya yang dia kabur kemudian kisah nabi ibrahim saya bacakan ini perlu dibacakan atau tidak nih pak doa gak usah karena udah waktunya ini pak adil udah ini mau waktunya udah untuk ini katanya meeting nih ya baik nanti mudah-mudahan kita sambung mudahin waktu saja ya pak ya nanti hidup lagi-lagi ya jadi ini kisah nabi ibrahim luar biasa ini menandakan kuasa Allah burung mati bisa jadi hidup lagi dicacat ya kan dimutilasi bisa hidup lagi gitu kan jadi bukan hanya udah mati dipukul tapi dimutilasi kuasa Allah semoga ada manfaatnya buat kita semuanya semoga kita semakin menimani kepada Allah subhanahu wa ta'ala gimana pak juta saya mau nanya contoh beberapa yang ayat mutasabih ini oke baik ayat yang mutasabih mukham itu yang jelas contohnya akimus sholah ini yang gitu ya yang tidak perlu ada penafsiran itu namanya ayat mukham mukasirin tidak ada yang menerjemahkan tapi kalimat yang mutasabih itu mukasirin yang lebih cenderung menafsirkan contohnya alif lam mim apa tuh artinya pak ya kan dinyatakan wallahu aklam bimrodi Allah yang mutawi maksudnya tapi ada juga yang mencoba menafsirkan pak alif Allah lam malaikat mim muhammad tapi gak mas'ur ya kan satu lagi nih ya Allah Allah punya tangan bagaimana punya tangan ini ini kan kalimat yang bukan mukham jadi mutasabih akhirnya banyak terjemahannya yang dimaksud dengan ya dinyatuh diterjemahkan kekuasaan Allah bukan berarti Allah disamakan dengan makhluk begitu kan oke semoga ada manfaatnya semoga kita semakin paham ilmu agama Allahumma faqihna fi din wa'alima ta'wil kita tutup dengan hamdallah dan doang-doang majlis alhamdu billahi rabbil alamin subhanatollahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa tuhu ilaik wa rakumi